Hai teman-teman PP Belfast, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Jesslyn Anastasia, pelajar asal Surabaya, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 mengambil jurusan Actorial Science and Risk Management di Queen's University, Belfast. Saya memiliki beberapa pengalaman dalam berorganisasi, memimpin suatu acara, menjadi volunteer dalam organisasi sosial dan juga kemanusiaan, dan juga menjadi brand ambasador untuk tiga perusahaan yang berbeda. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa diberikan kepada kami, pelajar Indonesia di Belfast, dalam pencalonan Ketua PP Belfast periode 2020-2021. Alasan saya tertarik mencalonkan diri sebagai Ketua PP Belfast adalah karena saya merasa bahwa PP Belfast adalah rumah bagi kami pelajar Indonesia yang berada jauh dari tanah air. Oleh karena itu, saya ingin meneruskan karya dan amanah para Ketua PP Belfast sebelumnya dan menjadikan PP Belfast sebagai rumah kedua bagi kami, pelajar Indonesia. Dari manapun kami berasal dan apapun latar belakang kami, tetaplah PP Belfast adalah rumah bagi kami seluruh pelajar Indonesia. Berikut adalah visi, misi, dan program kerja yang saya tawarkan. Visi saya adalah menjadikan PP Belfast sebagai rumah, wadah, dan organisasi pelajar yang suportif dan responsif dalam mengembangkan potensi dan partisipasi aktif pelajar Indonesia melalui semangat nasionalisme, toleransi, dan kebersamaan lintas generasi. Sedangkan misi saya adalah, yang pertama, memfasilitasi pelajar Indonesia di Belfast maupun di luar Belfast dengan informasi penting mengenai studi dan kehidupan pelajar melalui media digital interaktif. Yang kedua, mempererat hubungan dan rasa persaudaraan yang menjunjung tinggi Pancasila, toleransi, dan kesetaraan antar pelajar Indonesia. Yang ketiga, memperkenalkan secara aktif kebudayaan Indonesia kepada masyarakat di Belfast dan pelajar Indonesia. Yang keempat, berkolaborasi dalam mengembangkan potensi dan kemampuan pelajar Indonesia mulai dari jenjang S1, S2, maupun S3 yang dapat mengharumkan nama bangsa melalui prestasi dan partisipasi aktif. Yang kelima, berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti KBRI, PPI UK, PPI Cabang, alumni, dan organisasi, dan juga institusi lain di Belfast. Untuk mendekung visi dan misi saya, program kerja yang saya tawarkan adalah yang pertama, PPI Belfast Online Platform by Linktree. Konten yang ada di dalamnya adalah tentang apa itu PPI Belfast, bagaimana cara lapor diri dan prosedurnya, dan ada kolom aspirasi pelajar di mana para pelajar Indonesia dapat memberikan kreativitas dan menuangkan apa yang mereka ingin lakukan untuk kemajuan PPI Belfast. Ada juga kolom di mana para pelajar bisa menanyakan pertanyaan dan meminta layanan bantuan sehingga mereka dapat mendapatkannya. Saya sangat berharap PPI Belfast dapat menjadi layanan informasi dan bantuan yang utama bagi para pelajar yang ada di Belfast. Yang kedua adalah PPI Belfast We Care Fundraising. Dengan adanya kegiatan ini, saat terjadi bencana ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Indonesia, kami dapat membantu dari Belfast. Kami akan menjual merchandise seperti kaos, topi, dan juga menjual makanan. Saya juga berharap dengan adanya hal ini, kami dapat meningkatkan rasa persaudaraan, rasa tip work, dan juga kebersamaan dalam pelajar Indonesia di Belfast. Yang ketiga adalah InfoStagram. Dalam InfoStagram ini ada tiga hal yang saya ingin lakukan, yaitu yang pertama adalah memberikan postingan mengenai Fact of Indonesia. Dengan adanya kolom postingan ini, kami dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia seperti tempat wisata Indonesia, apa itu sejarah di Indonesia, apa itu makanan tradisional, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah Instagram Takeover. Tentu periode tentang bagaimana kita melakukannya, dan kapan kita melakukannya akan disesuaikan dengan jadwal PP Belfast dan juga jadwal pelajar. Saya ingin dengan adanya hal ini, pelajar Indonesia di Belfast dapat sharing tentang bagaimana kehidupan mereka sebagai pelajar, dan apa tips atau advice yang mereka dapat berikan kepada para pelajar Indonesia yang akan berangkat ke Belfast. Yang ketiga adalah live podcast. Dengan adanya hal ini, kami akan berkolaborasi dengan KBRI ataupun PPI Cabang dan mengundang guest yang berinspirasi. Kami akan mengangkat suatu tema, suatu topik yang sangat berguna dan memotivasi para pelajar Indonesia. Yang keempat adalah gerakan saya Indonesia. Saya mengajak teman-teman para pelajar di Belfast untuk memakai batik setiap hari Jumat, dan juga memakai pakaian bernuan samerah putih saat Good RI. Dengan adanya hal ini, kami dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia melalui pakaian tradisional, yaitu batik. Yang kelima adalah digital certificate of participation. Dengan memberikan digital certificate, saya ingin pelajar Indonesia di Belfast dapat berpartisipasi aktif melalui kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan. Dengan adanya hal ini, memberikan sertifikat kepada para pengurus dan teman-teman PPI Belfast yang terlibat dalam suatu acara atau kegiatan, mereka dapat menggunakannya untuk CV mereka untuk kemudian hari. Dan yang terakhir adalah student mentorship. Dengan adanya hal ini, saya akan mendata jurusan yang dipilih oleh para pelajar Indonesia di Belfast, mulai dari S1, S2, maupun S3. Sehingga jika ada pelajar Indonesia yang baru datang ke Belfast, dan mereka ingin mendapatkan advice ataupun bantuan dari senior mereka dengan jurusan yang sama, PPI Belfast dapat menjadi jembatan untuk hal tersebut. Adapun visi misi dan program kerja yang saya tawarkan, saya tidak dapat bekerja sendiri tanpa partisipasi aktif dan aspirasi dari teman-teman PPI Belfast. Dalam jalankan tugas saya, saya adalah orang yang mendengarkan aspirasi, mendapatkan kritikan sebagai masukan yang membangun, dan juga menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab dan untuk kemajuan PPI Belfast. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan partisipasi aktif dari teman-teman untuk kemajuan PPI Belfast. Namun, siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua PPI Belfast periode 2020-2021, saya sangat yakin bahwa visi, misi, dan program kerja tersebut adalah baik adanya dan hanya untuk kemajuan PPI Belfast. Terima kasih dan salam sejahtera!